Kalau kamera silahkan open kameranya, biar tanpa asik. Sambil makan juga boleh. Ayo dong yang bisa open kamera, open kamera dong. Ini nggak bisa ya? Ayo udah. Sesuai yang abang katakan tadi, materi kita pada hari ini adalah pembelahan sel. Abang langsung buka saja ya. Pembelahan sel adalah proses sel membelah menjadi dua bagian atau lebih dengan tujuan untuk memperbanyak diri. Selain untuk memperbanyak diri, proses pembelahan sel ini bertujuan untuk mewariskan informasi genetik dari sel sebelumnya ke sel yang setelahnya. Mekanisme pembelahan sel ini terbagi banyak. Ada mitosis, meiosis, dan amitosis. Mitosis ini bentuk pembelahan sel yang paling umum dari sel eukaryotik atau yang memiliki membran uti. Dalam proses ini sel memplikasi bang genetik sepuluhnya. Jadi pada sel mitosis ini, sifat induk akan dilanjutkan kepada sifat anakannya. Berbeda dengan proses meiosis ini. Meiosis adalah proses yang berbeda dari reproduksi sel, khususnya dilakukan oleh organ reproduksi. Mekanisme pembelahan sel mitosis dan meiosis ini hampir sama. Tetapi sifat pada meiosis ini adalah setengah dari sel induk. Sedangkan kalau mitosis tadi, sama dengan sel induk. Dan yang ketiga yaitu adalah amitosis. Proses pembelahan sel secara langsung tidak terjadi fase-fase pembelahan. Jadi kalau amitosis ini, kan tadi kalau mitosis, dia ada mekanisme pembelahan terlebih dahulu. Dan meiosis pun juga begitu. Sedangkan kalau amitosis ini, ya ini langsung membelah. Langsung membelah. Tidak mengalami proses mekanisme pada mitosis seperti mitosis dan meiosis. mitosis ini terjadi pada bakteri maupun berbagai organisme unisuruler jahit-jahit lainnya. Contohnya yaitu amuba. Sampai di sini, apakah ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Ini apa yang boleh nanya, kan? Boleh nggak sih apa yang nanya ke adik-adik semua? Halo, si Vanisa. Ya, halo. Jadi perbedaan mendasar antara mitosis dan meiosis seperti abang sebutkan tadi apa? Santai aja, nggak apa-apa. Kalau salah, nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar. Ya, kok nilai sifat induknya? Ya, itu. Kalau mitosis ini, tadi kan sifat induknya itu yang mengeteuskan. Kalau yang meiosis ini, dasyat setengah dari sifat induknya. Dan sekarang kita akan melanjutkan. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung bertanya aja ya, nggak apa-apa. Kalau bisa, nanti abang langsung jawab. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada fase mitosis. Sebelum terjadi fase mitosis ini, ada namanya fase interfase. Fase menjelang terjadinya proses mitosis. Fase interfase ini adalah fase yang paling lama. Fase paling lama. Jadi kan ada fase interfase, terus mitosis, mitosis itu ada aprofase, metafase, anafase, tolofase, dan sitogenesis. Yang paling lama itu adalah fase interfase. Karena fase interfase ini terbagi beberapa tahap. Yaitu G1 disebut dengan pertumbuhan awal, keplikasi DNA, G2, terjadinya translasi. Pada saat itulah, pada saat interfase ini selesai, barulah masuk kepada fase mitosis. Sampai disini ada perkara yang mau ditanyakan. Ini yang paling aktif nanti abang kasih gopay atau dana ya. Dari abang sendiri. Biar lebih asik kelasnya masa. Halo dong, yang mau bertanya, silahkan bertanya. Nah, kita masuk tadi kepada fase mitosis. Mitosis ini menghasilkan sel dua anakan. Sifat anakannya tadi sama dengan sel induk. 2N. Jadi induknya 2N, anaknya jadi 2N. Dan tidak terjadi pindah silang pada fase mitosis ini. Hanya terjadi satu kali pembelahan. Umumnya terjadi pada semua sel tubuh, kecuali pada sel gamet. Karena pada sel gamet atau sel gamet ini akan terjadi fase mitosis. Terjadinya secara bertahap, yaitu promat, provase, metafase, anafase, telofase. Jadi bisa disingkat dengan kata-kata promat. Promat. Promat, provase, metafase, anafase, dan telofase. Nanti akan abang dibahas di belakang, di slide selanjutnya. Sampai di sini apa ada yang mau ditanya-kata lebih dahulu? Silahkan bertanya. Ini safety. Halo, silahkan bertanya. Ada malu-malu kali ya? Kak, ini enggak ada gambarnya ya, Kak? Ada, ada. Nanti kakak jelaskan di bagian ini. Tadi yang ngomong Iaw. Namanya siapa? Namanya panggilannya? Iaw. Halo, halo. Iya. Yang tadi kan abang bilang, pertama itu provase. Provase. Bentar ya, abang pindahin kameran. Nah, yang ini. Siklusnya provase, metafase, anafase, disingkat, promat. Nah, pada fase 4-fase ini, kromosom tebal lebih erot. Jadi, kromosomnya ini semakin tebal, terus terjadi pengkerutan pada kromosomnya. Terjadi duplikasi kromosom. Jadi, awalnya kromosomnya ini sedikit, terjadilah duplikasi, karena akan terjadinya fase pembelahan untuk tahap selanjutnya. Maka terjadinya fase duplikasi kromosom. Dan menghilangnya membang inti dan nukleolus. Nah, nanti pada saat tahap selanjutnya, membang inti dan nukleolusnya akan mulai menghilang. Seperti ini, ini sudah tidak terlihat, membang inti dan nukleolus. Nukleolus disebutnya dengan inti sel, muncul benang-benang spindle pada tahap provase ini. Dari sentrosomnya. Ini bagian sentrosom, ini kromosom. Kalau ada yang tidak jelas, silakan langsung bertanya. Dan pada tahap selanjutnya itu metafase. Kromosomnya ini mulai berjajar. Jadi, kalau provase ini kan bentuknya masih bulat, seperti ini. Kalau pas metafase ini, kromosom itu sudah mulai berjajar, jadi bakal kelihatan langsung kalau itu metafase. Sentrosomnya pun mulai membelah. Sentromelnya pun mulai siap membelah untuk membentuk anafase. dan pada tahap ini, kromosom pun akan bersiap untuk menjadi kromatid, untuk menjadi kromatid tunggal. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak jelas, silakan tanya ya. Kak, boleh lihat slide yang sebelumnya enggak? Yang ini? Ya, Kak, menanya yang maksud dari menghasilkan yang slide sebelumnya, Kak. Yang tadi. Yang ini? Iya, yang ini, Kak. Mau nanya maksud dari menghasilkan sel-2 sel anak itu apa, Kak? Oh, ini salah. Ini salah tulis ya. Menghasilkan 2 sel anakan. Berarti, yang selnya ini salah. Nanti, Abang, Kakak Edut, ya. Oke, maaf. Jadi, menghasilkan 2 sel anakan. Mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Pada pembelahan mitosis itu, nanti menghasilkan 2 sel anakan. Jadi, ini salah. Maaf, Kakak Edut dulu bentar. Oh, no. Oh, no. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, ini ada yang bertanya. Kak, maaf, 2N itu apanya? 2N itu sifatnya, gitu loh. Misalkan, 2N ini sifat induknya. Jadi, kalau mitosis ini mewariskan sifat 2N. 2N, sifat induknya, gitu loh. Sedangkan kalau pada meiosis nanti, itu setengah N, jadi anaknya itu jadi N aja. Kalau yang mitosis kan 2N, kalau yang meiosis itu N. Kak, kalau tidak terjadi pindah silang itu gimana ya? Karena kalau pindah silang ini kan terjadinya, ini lebih jelas nanti pada fase meiosis sih. Kan kalau pada fase meiosis itu, kromosomnya itu homolog. Jadi, nanti terjadi pindah silang antara kromosomnya itu. Kalau yang ini kan kromosomnya cuma 1 gitu loh. Nanti pada saat meiosis akan kakak lebih jelaskan. Tadi sampai metafase kan? Selanjutnya itu anafase. Tadi yang nanya siapa? Udah jelaskan nanti apa kakak jelaskan lagi pada fase meiosis akan lebih jelas. Karena pada fase meiosis itu ada fase pindah silangnya. Dan selanjutnya itu anafase. Fase anafase itu kromosom yang telah bisa bergerak menuju arah yang berlawanan. Sentromennya mulai membelah, terlihat bidang pembelahan. Nah ini. Fase anafase. Jadi, kromosom ini mulai bergerak kepada kutub-kutub yang berlawanan. Dan nanti bidang pembelahan bakal terlihat. Dan akan bersiap-siap untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya. Yaitu telofase. Telofase ini sekat tidak jelas dan sel siap membelah. Terjadi sitokinesis atau pembelahan sel. Dan bidang-bidang spindle menghilang. Kromatin berubah menjadi kromatin. Karyoteka dan nukleus dibentuk kembali. Nah bidang-bidang spindle ini akan terlihat menghilang. Dan karyoteka dan nukleus ini akan terbentuk kembali. Nah ini. Dan kromatin ini akan menjadi berubah jadi kromatin yang kromatin seperti ini. Terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pembelahan pada fase telofase namanya. Berapa buku ada yang misahkan antara telofase dan sitokinesis. Tapi beberapa buku ada yang menggabungkan sitokinesis dan telofase ini. Sampai di sini ada apakah ada yang mau ditanyakan? Igin bertanya, Kak? Ya, silakan. Kalau di situ telofase yang mitosis, itu selain ada pembelahan yang sitokinesis, ada karyokinesis juga atau enggak, Kak? Kalau yang telofase, itu selain ada sitokinesis, ada karyokinesis juga enggak, Kak? Karyokinesis, karyoteka. Karyokinesis itu pembentukan karyoteka tadi. Pembentukan kromosomnya ini. Maaf, yang tanya tadi siapa ya? Zahra. Iya, Zahra. Pembentukan kromosomnya ini. Jadi karyokinesis terjadi juga. Dan bentuk setelah itu namanya itu karyoteka. Kan nukleolus dan nukleolus dan beran inti itu kan namanya karyoteka. Mentukan itu karyokinesis. Oh iya, makasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Ini iya, ada yang mau bertanya, Kak, yang kayak sayap itu kromosomnya, yang sayap bagian mana ya? Halo, iya, iya, iya. Mungkin lagi ini, lagi yang di-zoom kan. Nah, selanjutnya fase miosis, kakak Arab sudah paham ya pada fase mitosis ini. Karena pada gambarnya ini, mudah tidak jelas kalau metafase ini kan kromosom itu berdajar gitu. Kalau anafase itu, kromosom itu akan pergi kekutup arah kekutup lawanan. Dan bakal terjadi telovase yang terjadinya di tokenis tadi. Misalkan kalau ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanya ya. Kalau suara kakak kurang jelas atau gimana? Langsung aja tanya. Nah, selanjutnya itu miosis. Miosis ini menghasilkan 4 selanakan, karena dia terjadi 2 kali pembelahan. Pembelan pertama 2 selanakan, selanjutnya menghasilkan 2 selanakan pada masing-masing selnya. Sifat anakannya tadi setengah dari sel Indo. Jadi kan kalau yang mitosis tadi, 2N, seanakannya juga 2N. Kalau miosis ini selinduknya 2N, seanaknya jadi N. Jadi setengah dari selinduk. Sifat induknya gitu loh. Dan pada miosis ini terjadi pindah silang. Tepatnya pada profase. Terjadi 2 kali pembelahan, terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Terjadi secara bertahap-tahap. Baiklah, selamat menjelaskan dulu. Nah, inilah fase 1. Nah, kalau di mitosis tadi enggak ada fase 1 kan langsung. Soalnya kalau mitosis, ada fofase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nanti ada fofase 2, metafase 2, anafase 2. Kenapa terjadi kayak begini? Karena komosemen itu homolog 2. Sedangkan kalau pada mitosis tadi, komosemen itu hanya 1. Ini kan 2 homolog. Homo 2. Berarti kalau yang tadi 1. Fofase 1 yaitu lezipadidi. Tahapan itu lezipadidi. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nah, leptoten yaitu benang-benang kromatin jadi komosom. Zigoten, komosom homolog. Saling berpasangan. Ada yang mau nanya? Silahkan aja. Pakiten, terbentuknya komosom homolog tetra. Jadi 4, diploten dan dipilih silang. Dekinesis, karyoteka, dan nukles mulai menghilang. Muncul bentan spindle. Untuk tahapan selanjutnya yaitu metafase. Untuk tahapan selanjutnya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kak, maaf izin bertanya. Ya, silahkan. Homolog tetra itu apa ya? Homolog, homolog. Homolog kan tadi ini tetra itu kan 4. Jadi, ini jadi 4, komosom homolognya. Untuk pembatu. Dan pada tahap ini akan dilanjutkan pada tahap metafase. Maksudnya metafase. Maksudnya dengan tahap metafase. Maka, ini akan terjadi pindah silang. Oh iya, pindah silang pada fase di poten. Ini gambarnya kurang jelas. Seharusnya gini. Seharusnya. Ini kan pindah silang itu gini. Jadi beda. Yang ini jadi. Bentar. Bentar, saya gambarin lebih jelas dulu. Bentar. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anafase juga begitu, begitu kelihatan sama. Terima kasih. 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 ini kan satu induk, menghasilkan dua sel ini satu induk menghasilkan dua selanakan sedangkan kalau miosis, satu induk menghasilkan empat selanakan satu, dua, tiga, empat tapi sifat yang diberikan pada mitosis dan miosis ini berbeda-beda tadi yang sesuai, kakak jelaskan tadi gimana, jelas enggak? jelas, kak makasih, kak nah, gini sekarang ngepantikan lagi perbedaan mitosis dan miosis kali ya kalau enggak ada yang ditanya nah, miosis miosis empat selanakan kalau yang mitosis, dua selanakan mitosis mitosis kalau mitosis sama dengan sel induk kalau miosis tengah dari sel induk kalau mitosis tidak terjadi pindah silang sedangkan kalau miosis terjadi pindah silang tepatnya pada dipoten yaitu pada fase yang mana silakan direct message, kakak pada fase yang mana terjadi pindah silang tadi kan tadi ada diploten zigoten pakiten diaknesis ini diploten, kak apa? iya diploten laptopnya pada fase diploten ya ini pada fase diploten yang sudah yang gini yang sudah silang diploten terjadi kalau mitosis itu satu kali pembelahan enggak ada fase, metafase, anafase terlupase kalau miosis itu dua fase pembelahan pofase, metafase satu, metafase satu, anafase satu, telafase satu selanjutnya tadi intelgenesis terus pembelahan lagi terjadi pofase dua, metafase dua, anafase dua, telafase dua nah seperti itu ini suara kakak jelas kan? jelas jelas kalau mitosis itu umumnya tadi pada semua sel tubuh mengalami mitosis ini sedangkan kalau miosis ini hanya pada sel kelamin atau sel gamet nah itulah perbedaan intinya dari mitosis dan miosis apakah yang mau danya silahkan masuk lagi kak tak izin tanya silahkan ini tokor itu pada bagian mana ya? bagian-bagian kromosom ya? iya yang kinetokor itu bagian mana? bentar nanti ya kakak jaga mana lebih jelas ya oke makasih izin angkat telepon dulu bentar ya ada di bentar terima kasih Terima kasih. 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 SeL terima kasih. Terima kasih, ogenesis sama ogenesis apa belum? Kalau aku lagi, Kak. Aku lagi belajar ini tuh. Oke. Ini udah selesai kan. Saya dilihat aja. Itu lakangan itu tutup kamera kalau semua. Kalau ada yang sosial tete kait ini boleh ditanyakan kalau nanti kalau bisa Kakak jawab, Kakak jawab. Kalau enggak nanti Kakak simpan dulu. Silahkan. Yang ini jawabannya apa? Profasa 1 bukan, Kak. Makin. Ada yang lain, jawabannya lain? Ayo, apa jawabannya? Telefasa bukan, Kakak. Telefasa 1. Jawabannya yang benar tadi, ya B. Telefasa 1. Bukan telefasa ya. Kan telefasa itu, kalau telefasa 1 berarti selnya udah mulai membelah. Jadi, kok maksudnya jadi enggak itu, enggak tetrat lagi. Kalau yang saling berpasang ini kan tetrat. Empat. Kalau telefasa ini berarti, itu bentuk nukleolus dan nukleolus dan karyotekanya bakal terlihat kalau yang terlapasi. Jadi enggak itu. Jadi jawabannya, fokusnya 1 ya. Ini mau sampe yang berapa kelasnya. Ada enggak sih yang punya soal-soal tentang ini? Silahkan tanya aja. Semuanya udah belajar. Yang itu belum? Apa namanya? Spermatogenesis. Organesis. Kalau enggak, kalau udah. Nah, bang tanya aja. Nah, ini nanti aja lah ya. Kita selesaiin soal dulu. Nanti kita share-share tentang UTBK. Ada mau enggak? Gimana UTBK-nya? Mungkin. Ini meternya lumayan dikit. Tadi ada yang minta tips ngafalin nanti kakak. Ngafalin gimana caranya. Eh, salah-salah. Ini jawabannya, Pak, yang termasuk itu. Termasuk ke lovase. Jadi kita lovase. Ini tak sampai ini ya. A, siapa ya? Sifat. Sifat Anissa. Yang lain, yang lain. Apa jawabannya? Apa jawabannya? A, A, K, B, K. A, B, K. Benar, ada banyak. Karena komatitif dari bidang kuatel ini masuk metafase, kan? Metafase. Kalau yang ini metafase. Yang ini metafase. Nah, ini apa jawabannya? Ayo, ayo. Penyatanya benar atau salah? Alasannya benar atau salah? Benar, nerti kan jawab kalau begini. Yang soal-soal orang dahulu begini sih biasanya. Alasannya benar atau salah? Penyatanya benar atau salah? Ini penyataan. Ini alasannya. Ayo, ayo, ayo. Pernyataannya salah, tapi alasannya benar, Kak. Benar. Siapa yang jawab tadi? Kalian gak, 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 gak. Jadi kekeliatan loh yang jawab itu siapa. Oh, Zahra ya? Zahra. Karena soalnya ini jadi hitam semua, kan? Gak ada orangnya. Ya, benar. Yang ini penyataannya salah. Soalnya aktif melakukan metabolisme. Karena ini soalnya sehidup itu, kan? Yang tadi, seperti kakak jelaskan tadi. Invasi juga disebut dengan fase istiahat. Karena pada fase istiahat ini akan dilanjutkan dengan fase mitosis. Ayo, silahkan menyiapkan lagi. Kalau gak ada. Ayo, 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 ayo. Ini soalnya tentang ini banyak. Tentang spermatogenesis. Tentang oogenesis. Nah, yang ini. Tadi kakak gak lebih jelasin dan mitosis, kan? Soalnya mitosis itu gak, iya itu. Oh, apa namanya? Gak ada tahapan ya. Soalnya dia itu. Gak ada apa ya. Nah, ini pertanyaannya. Terkait yang kakak jelaskan tadi. Ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Ada yang jawabannya lain atau jawabannya lain? Pasti tidak. Jawabannya itu karyoteka. Kenapa karyoteka? Karena karyoteka itu kan memberi inti dan nukleolus inti sel. Kalau pada sel. Kan ini kalau mitosis itu sel karyoteka kan? Seperti bakteri. Jadi dia itu gak ada itu. Ada inti selnya. Inti selnya itu tersebar gitu loh. Kalau di plastida namanya. Inti selnya tetap di plastida. Jadi dia gak ada karyoteka gitu loh. Jadi makanya dia itu langsung mendelah gitu loh. Karena itu bagian-bagian selnya itu tidak lengkap. Kalau dinding sel. Dinding sel semua itu ada. Kecuali sel hewan gak ada kan. Dinding sel. Kalau sel tumbuhan ada. Sel hewan gak ada. Sel hewan gak ada. Dinding sel. Tapi bukan ini alasannya. Bukan karena ada dinding sel. Soalnya yang untuk pembelanja itu. Sebenarnya pada karyoteka ini. Karyoteka ini bagian-bagian. Memban inti dan nukleolus itu. Memban inti dan nukleolus itu. Sebut karyoteka. Jelas gak yang dijelasin? Mbak Kakak jelasin. Masih bingung atau bagaimana? Ayo-ayo. Ayo masih. Udah paham atau bingung? Ternyata aja kalau bingung. Udah paham kan kenapa jawabannya B? Halo-halo. Paham Kak. Belum Kak. Ini dinding sel. Kalau dinding sel itu kan gak terpengaruh dalam itu kan. Pembelahan sel. Kalau karyoteka itu. Karena bagian itulah yang akan mengalami pembelahan. Pembelahan untuk mitosis tadi. Yang ini bagian-bagian dari karyoteka ini. Sedangkan pada apa nanya? Pada bakteri itu gak ada membran inti dan nukleolusnya. Kan organisme protariatik. Gak ada kan? Dan dia pun unia seluler. Berantara satu. Gimana aja yang disini? Gimana udah paham? Kalau vakualan. Kalau kan cukup cepat cara makanan. Pasti tidak. Pasti tidak ini untuk pembuatan energi kan? Pembelahan sel. Diam tanda-tanda mengerti atau tanda tidak paham? Gak-gak paham ya. Paham Kak. Mungkin satu soal lagi. Satu soal lagi. Soal penutup. Habis itu kita begini aja. Naik intermezzo. Satu soal lagi ya. Nah ini. Soal ini ya. Kita selalu ditanya. Silahkan ditanya. Kalau apa-apa. Ini kalau yang bisa jawab. Bisa jawab dapat sedikit hadiah mungkin ya. Sedikit hadiah. Dari abang sendiri. Silahkan langsung. Melalui chat-chat. Silahkan chat siapa yang paling cepat dan tepat. Terjadi pada peristiwa gametosis. Lewat dirimisik. Silahkan dihijauin. Yang apa? Lewat dirimisik ya. Lewat dirimisik ya. Soalnya. Biar kelihatan siapa yang cek duluan. Oh ini udah ada yang duluan. Siapa yang kita lihat. Berapa? Jawabannya itu A123. Kalau yang. Ini kan menghasilkan selanak. Sifat sama dengan selanuk. Jadi 2N tadi kan. 2N. Kalau jumlah komosom selanak. Sama dengan komosom selanuk. Sekali pembelian menghasilkan 2 selanak. Tadi kalau mitosis 4 selanak. Jadi gametogenesis ini. Yang itu. Gametogenesis itu. Yang O spermatogenesis. Sama O genesis. Yang dapat rewardnya. Tadi secara yang paling tepat dan tepat. Itu. Melvin Vendiputra. Nanti silahkan lewat telegram aja. Telegram aja abang nanti. Tapi hadiahnya gak terlalu banyak ya. Cuman sekitarnya saja mungkin. Gak apa-apa kak. Makasih kak. Iya. Ini satu aja gak apa-apa kan. Aku gak ada lagi kak yang ada. Lagi ya. Satu kali lagi. Adihnya Guto ini. Permenkis. Adihnya Permenkis. Apa lagi ya soalnya. Apa lagi ya soalnya. Ini siapa cepat dan tepat ya. Satu. Dua. Tiga. Eh salah-salah. Laca yang tadi ternyata. Malah-malah. Ini alasannya benar. Penyatanya benar. Silahkan jawab. Dua. Dua di kak musik ya. Dua DM. lengkap lengkap ya misalnya penyatanya salah alasannya benar variasi komoson jadi pada pembentukan sel gamet sebab pada metafase miosir terjadi pindah silang ini banyak penyatanya semangat kali ya kalau ada dia ini semangat kali semuanya jadi ini variasi komosom terjadi pada pembentukan sel gamet benar karena tadi kan setengah senduk sebab pada metafase miosir terjadi pindah silang pindah silang itu pada fase apa apakah pada metafase tadi yang dapat aja yang pertama tadi nanti telegam abang ya langsung aja telegam nanti ya abang chat dulu nanti di group nanti biar kelihatan apa-apa terus lanjut yang benar yang benar jawaban nomor dua ini siapa benar dia kelihatan salah alasan benar salah kelihatan benar alasan salah oh ini ya berarti jawabannya penyataannya benar kan alasannya salah itu arah nanti arah hubungi kakak ya selamat yang lagi udah ini udah dapat ya ada yang juga yang benar tapi siapa cepat duluan kan cepat-cepat dan tepat nah sekarang kita intermezzo aja kan mau gak kalian dengar gimana UTBK itu gimana-gimana gitu apakah soal UTBK gini apa gitu ya cukup benar arah bagi dua ini jelas kan ya apa yang abang kakak sampaikan nah udah jelas ya kalau ada yang ini ada yang masih ragu silahkan ditanyakan ada yang mau tanya-tanya tentang UTBK boleh juga silahkan tentang bebas deh bawa curhat juga boleh kak mau nanya kak siapa mau nanya kak aku gak oh bentar Melvin ya ini itu jam tiap hari ya kak sorry aku baru masuk kak jadi aku gak tau oh enggak berantung jadwalnya ada jadwal di IG ada jadwalnya ada mentalnya itu beda-beda Melvin boleh spilus terkenal UTBK aduh sekolah UTBK kakak kecil kok gak tinggi banget sumpah berantung jadwalnya kakak juga bisa nampak orang-orang ini ada yang tebak gak tinggi guys cuma 700 mungkin sekitaran 700 kali ya sekitaran 700 oh ibu nanya kakak sekarang kuliah di itu di gak tau itu lumayan lah ya Universitas Andalas tau kan Universitas Andalas jangan bilang gak tau jadi pas ini sharing pengalaman UTBK ya pas UTBK itu emang udah pernah ikut itu kan kayak UTBK pada umumnya emang kayak gitu tapi soalnya itu gak terlalu ribet sih santai-santai aja gitu jadi gak terlalu susah mendingah gitu kalian pernah ikutan itu gak sih ya silahkan isi feedbacknya sambil dengan di Temezo Nari kan Eduka Eduka itu kan Eduka Eduka itu susah banget gak sesusah try out Eduka soalnya-soalnya kalau bagi yang ikut Eduka ya kan Eduka itu panjang-panjang soalnya gak sesusah itu soalnya-soalnya soalnya itu sedang gitu gak terlalu susah gak terlalu mudah gitu tapi gak terlalu ingat sih ini soalnya-soalnya dan soalnya itu kamu tanya aku belum masuk oh ini mau enggak kalau masuk telegam gak harus member dulu karena kakak iya silahkan silahkan jatuh member yang recommended itu kayak soal palify itu recommended ikutnya itu silahkan kalau dia mau ditanyakan tentang bebas silahkan sambil isi feedbacknya isi ya feedbacknya jangan lupa isi bang ini pada minta link tele silahkan nanti bisa mungkin bisa di gabung member dulu ya bang ini gabung tele gabung jadi member dulu ini ambis puria IG-nya udah pada udah tau kan IG-nya tadi ada tip hafalan kan hafalan kalau hafalan itu kalau abang ini kalau abang kan ini kakak kan utubika kemarin itu kayak gini belajarnya belajar karena lebih suka dibahas soal sebenarnya bahas soal kan terus gak dapet terus langsung dibahas materinya gitu loh jadi gak materi dulu soal dulu jadi terus berkesinambungan soal materi soal materi jadi soal bahas terus materi sambil hafal gitu loh jadi kalau kalau kita bakal banyak ulang kan itu bakal keinget gitu loh jadi gak terlalu weban juga hafalnya kalau gitu terus kalau ngapal itu kan emang butuh waktu misalnya katip seluruh SKS PNS SKS PNS teman ya kakak angkatan itu angkatan 20 ya eh pilihannya baru kemarin baru ini baru oh SKD SKD pada ikut PNS kakak angkatan ini tahun kemarin lulus 21 berarti ya ya angkatan 21 kakak tip lulus SKD CPN S itu soal aja belum belajar ini gak ada yang lainnya lagi belum kakak tutup ini pada udah pada live semua oh iya jangan lupa yang dapat jawaban benar tadi hubungi kakak di telegram yang selamat do